Intro Baik, mari kita alami perkulian pagi hari ini dengan bekerjaan asfala Bismillahirrahmanirrahim Hari ini ada yang tidak masuk? Pandu Bu Jadi silakan presensi, tetapi presensinya langsung berputar ya Oke, disini Nah disini silakan Oke Oke Sedikit kita bahas tentang pembelajaran kita minggu yang lalu Jadi minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang recruitment politik Oke, recruitment politik itu bisa melalui beberapa macam Oke, yang tersebut disampaikan karena ini adalah mulai Jadi yang pertama adalah melalui masyarakat secara langsung Jadi siapa saja masyarakat bisa terlibat langsung di dalam recruitment itu Kemudian yang kedua adalah melalui peningkatan Dan yang ketiga adalah melalui partai politik Jadi jerika hutang seseorang di dalam kontek politik itu salah satunya adalah Bermanfaat ketika dia akan melakukan recruitment di dalam politik Oke, hari ini kita akan bicara tentang sosialisasi politik Adanya sudah benar dengan sosialisasi politik? Pernah? Ya Oke, apa sosialisasi politik itu? Kita dari stoppe? Yang sudah pernah tadi? Apa kira-kira sosialisasi politik itu apa? Oke, silakan Sosialisasi politik adalah konsistimilasi manusia Yang memberikan pengaruh dan pengetahuan Saksistimilasi politik Dan dalam politik Dan dalam politik Ya, oke Jadi namanya kalian Sudah pernah mendengar yang namanya istilah sosialisasi politik Baik, hari ini kita akan mempelajari itu Jadi ini adalah yang sangat bagus karena kalian sudah memiliki modal Yaitu yang pertama yang kita lihat adalah Gergel Aalwa Jadi pada tahun 2000 dia sudah mendefinisikan tentang sosialisasi politik Yang mendefinisikan tentang sosialisasi politik Yaitu yang pertama yang kita lihat adalah Gergel Aalwa Jadi pada tahun bulan itu dia sudah mendefinisikan tentang sosialisasi politik. Jadi sosialisasi politik itu adalah tentang proses, tempat, sikap dan pelatikan politik yang diperoleh atau dibentuk. Kemudian dia juga menyatakan bahwa sosialisasi politik itu adalah salah bagi suatu generasi untuk menyampaikan patokan-patokan politik dan keakinan-keakinan politik bagi generasi berikutnya. Sekarang Putri ingin tanya, apakah kalian sudah pernah mendapatkan sosialisasi politik? Tempat teman, dimana dan kapan? Di sekolah Ketika SMA atau ketika perguruan tinggi? Ketika SMA Ya oke ketika SMA Yang lain? Teman kalian sudah menyebutkan? Di sekolah Ada yang lain? Di masyarakat Iya masyarakat Dimana lagi yang lain? Seminar pantai politik Seminar pantai politik Ya ini melalui pendidikan ya Oke yang lain? Yang setiap hari kalian baca, yang setiap hari kalian baca, yang setiap hari kalian baca, yang setiap hari kalian baca. Ya oke Kita bisa melihat sebenarnya Pengertian sosialisasi politik Jadi sosialisasi politik adalah satu proses Dimana individu-individu dapat memperoleh pengetahuan, memperoleh nilai, dan sikap-sikap berada sistem politik masyarakatnya. Jadi mahasiswa kalian semua, di salah satu bagian dari masyarakat, ketika kalian mendapatkan sosialisasi politik, artinya warna kalian itu telah memperoleh pengetahuan. Kalian telah memperoleh sikap-sikap terhadap sistem politik masyarakat. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya adalah perorganisasi Organisasi ini dari negara terkembang sangat tinggi Perbindahan dari desa ke kota ini sangat tinggi sekarang Dan itu sangat berpengaruh, berada sosialisasi politik ini Biasanya sosialisasi politik itu memang hanya terjadi di kota-kota Tetapi yang terjadi kita bisa merasakan banyak hal-hal tingkatnya ketiga Masyarakat-masyarakat yang diperdesakan itu kurang mendapatkan sosialisasi sejarah Oke, setelah kita akan membentuk kedalaman kelompok Yang pertama akan bicara tentang sarana sosialisasi politik di lingkungan tempat kerja Yang kedua akan bicara tentang sosialisasi politik melalui Yang ketiga akan bicara tentang sarana sosialisasi politik di lingkungan sekolah Yang ketiga akan bicara tentang sarana sosialisasi politik di lingkungan kelompok perdoka Yang ketiga di lingkungan keluarga dan yang ketiga adalah media masa Oke, silahkan dibentuk kepala sepenyian jadi 6 prom Kita berhubungan ya Terima kasih 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 Nah, di sini Media Masya adalah sarana dimana kita mendapatkan informasi tentang pembelajaran tentang sosial keagamaan, ilmu pendidikan, maupun lingkungan lingkungan sosial dengan lainnya dengan berkembang yang sistem ilmu sosial ataupun media sosial ini di masyarakat Ini mengakibatkan kita mendapatkan bahwa dari sistem masyarakat mendapatkan informasi-informasi teraktual, terupdate, dan tercepat dengan mudah. Dimana selain dari sistem-sistem ataupun informasi-informasi pendidikan, disitu juga ada sistem-sistem atau informasi tentang politik. Saya perwakilan dari kelompok sarana sosialisasi politik di lingkungan sekolah. Peran sekolah dalam sosialisasi politik adalah memberikan edukasi. Ini padanan kelompok yang sudah mempresentasikan agar jenis di Amerika terkait dengan sarana sosialisasi politik. Oke, ada tanggapan dari UG? Silahkan. Saya akan bertanya kepada penyanyi, sementara sosialisasi politik melalui bekerja masa. Pasannya kebijakan pemerintah memblokir jaringan sosial pada waktu tersebut itu ada di segi. Saya langsung saja mau menambahkan yang ganti, karena menurut saya itu pemerintah memiliki hak untuk pemblogiran itu, karena memang itu hak. Terima kasih atas kesempatan ya. Terlepas dari hoax atau media sosial yang sudah dibicarakan oleh teman-teman semuanya, disini saya mau menambahkan sedikit saja bahwa di mana media sosial itu menambah gerakan hashtag. Perlu kita, kalau hashtag sendiri makin banyak hashtagnya, kalau kita mencari hal tersebut, maka hashtag yang paling banyak akan muncul di atas sendiri. Dan mencari hal terutama sosialisasi politiknya. Dan kalau aku tadi, kalian berkaitan sama sosialisasi politik yang dikaitan sama sosialisasi politik yang dikaitan sama tadi ya. Mulai dari keluarga, kemudian adalah prokog kedua, kemudian yang ketiga adalah sekolah, yang kelima adalah prokog kerja, yang kelima adalah media masa, dan yang kelima adalah politik langsung itu segini. Oke, kita kembali kepada definisi sosialisasi. Apa sih yang seharusnya disosialisasikan? Yang seharusnya semestinya disosialisasikan dalam salah satu sosialisasi politik tadi, itu adalah hal-hal atau nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang sesuai dengan koridor-koridor dari politik itu sendiri. Bagaimana itu tugas-tugas negara, kalau masyarakat itu kan ya ikut-ikut saja, kan sebetulnya seperti itu. Tapi bagaimana negara bisa memfungsikan dirinya secara baik. Oke, sekian itu adalah penguatan-penguatan yang terkait dengan konten kita hari ini. Saya mongkong ada yang menyimpulkan satu atau dua orang yang bisa menyimpulkan materi yang kita bahas hari ini. Silahkan, siapa? Volontes. Silahkan, maju di sini. Sampai menyimpulkan. Dua orang boleh? Tiga orang boleh? Oke, silahkan. Jadi saya akan menyampaikan kesimpulan dari jalan-jalan diskusi badan ini. Kesimpulan pertama yang dapat saya simpulkan bahwa rasanya sosialisasi politik merupakan proses di mana persosialisasian kepada masyarakat tentang nilai-nilai politik itu sendiri. Dan sarana-sarana yang dulu disegunakan yang paling sederhana pertama adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga dapat diaplikasikan ilmu-lingkung politik dari hal yang sederhana. Misalnya, orang tua yang memberikan kebebasan dalam anak yang berpendapat. Contohnya, anaknya ingin sekolah jadi sekolah mana, ingin mengambil jurusan apa, bahkan nantinya ingin tertarik menjadi apa. Itu salah satu kebebasan yang bisa diberikan kepada anaknya. Naktun, kedua. Baik, disini saya akan menyimpulkan terkait diskusi dari penanggungan tadi. Tadi banyak sekali sarana sosialisasi politik dari keluarnya sampai dengan media masa. Dari keluarga, yang merupakan lembaga pertama sosialisasi politik yang mempunyai kekuatan yang sangat kuat dan betal. Di mana di situ si anak, suatu tempat membutuhkan karakter pertama, bagaimana nanti dia terjun ke dunia masyarakat. Yang kedua, untuk media sosial. Di mana media sosial untuk memberikan informasi, sarana komunikasi kepada masyarakat puas, untuk menyampaikan terkait politik itu bagaimana, bagaimana untuk menyari informasi-informasi terkait informasi yang fakta maupun yang hoax. Bagaimana untuk bisa masyarakat menyari mana informasi yang sifatnya baik, mana informasi yang tidak baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, mari kita akhiri perkulian kita selanjutnya dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Semesta 5 yang sedang mengikuti mata kuliah sesuai politik yang dianggung oleh Ibu Putri Sakti. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Putri Sakti, karena di mata kuliah ini kami mendapatkan banyak sekali ilmu baru. Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton!